Intro Hai hai semuanya, kembali lagi bersama channel Timna Space yang akan menyajikan informasi seputar sepak bola Pastikan simak videonya hingga akhir untuk memahami informasi selengkapnya Let's go! Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan menilai masih ada sejumlah pekerjaan rumah yang harus dibenai oleh Timnas Indonesia U19 Dimana Iwan Bule panggilan akrab Muhammad Iryawan meminta skuad Garuda Nusantara untuk berjuang ekstra keras Selama training camp di Korea Selatan Wajar rasanya melihat mantan Kapolda Metro Jaya itu meminta penggawat Timnas U19 meningkatkan fokusnya Sebab Garuda Nusantara selalu mengalami kekalahan telak dalam dua laga uji coba di Korea Selatan Yang mana pertama mereka keok 1-5 melawan Yongdok University Berikutnya Ronaldo Kwate dan kawan-kawan dihajar 0-7 oleh Korea Selatan U19 Pada laga yang dikelar tertutup itu Indonesia sejatinya mampu merepotkan Korea Selatan di menit-menit awal Namun gol pembuka yang dicetak oleh Eum Seung-min pada menit ke-20 membuat Indonesia berinisiatif bermain terbuka Alah hasil Korea Selatan mampu mengacak-ngacak lini belakang Indonesia dengan mudah Salah satu penggawat Timnas U19 yang kala itu tampil yakni Erlangga kemudian mengungkapkan penyebab utama kekalahan Indonesia Erlangga menyebut pressing tinggi Korea Selatan membuat lini belakang Timnas Indonesia kelimpungan kala sedang menguasai bola Pressing ketat yang tinggi membuat rekan-rekannya bingung Intensitasnya cukup tinggi, apalagi dia menit awal langsung press ke atas tadi Apalagi bola saat dipegang saya belum ada opsi, jadi harus banyak belajar lagi saat latihan Yang pasti kita ambil hal baiknya dari laga tadi Kata Erlangga dilansir dari Youtube resmi BSSI Erlangga mengatakan Timnas Indonesia U19 masih banyak memiliki pekerjaan rumah Teknik, fisik, dan organisasi permainan masih perlu dipenai jika tidak mau terus menjadi bulan-bulanan Selama pemusatan latihan di negeri Gingseng tersebut Timnas Indonesia U19 masih akan melakoni tujuh pertandingan uji coba lagi selama di Korea Selatan Dimana skuad Garuda Muda akan kembali bertanding melawan Korea Selatan Dalam laga yang akan dikelar terbuka pada 29 Maret mendatang Terima kasih telah menonton!